hmm oke, gue Agah Sekun di video kali ini gue akan infoin lagi tentang H-School DXD season ke 5 yang dimana, kemarin atau lusa kemarin ya, atau beberapa hari yang lalu gue tuh udah bahas tentang H-School DXD yang diisukan akan di release oleh Funimation dan juga ATX nah, kita akan kembali lagi ke 8 bulan kemarin, gila jauh banget bang, lo time travel gitu nah, tapi 8 bulan kemarin di channel gue di konten gue tentang H-School DXD yang ini ya, disitu kan gue bahas kalau misalkan Funimation tuh sempat memberi apa ya, di artikel Funimation tuh sempat ada tulisan season ke 5 dalam anime H-School DXD nah, jadi disini tuh gue menemukan info dari Laker ya atau pembocor anime, jadi kalau misalkan kita ke Funimation kan, kalau misalkan kita ketik satu serial, disitu muncul beberapa season, kayak misalkan nih, sekarang kan gue cari nih, anime H-Q nah, kan anime H-Q sekarang ada sampai season keempat nah, di Funimation terdaftar 4 season dari anime H-Q nah, ketika si Laker tadi lihat anime H-School DXD dalam Funimation, disitu malah ada 5 season, jadi bingung gitu kan, setau kita kalau misalkan anime H-School DXD ini sampai saat ini gue record dari Lusa atau dari beberapa tahun yang lalu kan memiliki 4 season ya kan, namun ketika si Laker ini lihat di situs resmi Funimation dan mengetik serial H-School DXD disitu terdaftar 5 season nah, gue juga bingung ya, kenapa gitu ada 5 season, sedangkan yang kita tahu sekarang ada 4 season disini ada 2 kemungkinan kemungkinan pertama, memang season kelima ini dijadwalkan akan dirilis namun karena adanya COVID-19 anime ini tuh diundur karena 8 bulan yang lalu tuh atau 10 bulanan yang lalu tuh kan 2020 ya, jadi si Laker ini tuh mendapatkan nifonya tuh pas 2020 kemarin nah, mengingat tahun 2020 kemarin karena Corona tuh lagi naik-naiknya ya ada lagi banyak yang terpapar gitu jadi menurut gue masuk akal juga sih kalau misalkan H-School DXD ini ada season 5-nya namun karena COVID-19 gitu, ini tuh ditunda dan kemungkinan kedua Funimation ini salah mendeteksi ya, seperti yang kita lihat ya kalau misalkan kita cari tahu sekarang di artikel ataupun di website resmi Funimation dan kita cari H-School DXD itu jumlahnya totalnya ada 4 season nah, ini juga ada 2 kemungkinan lagi nih yang dimana kemungkinan besar emang Funimation ini salah mendata gitu ya kan salah mendata di website-nya dan mereka memperbaikinya dan menghapus season kelima dari serial H-School DXD dan kesempatan kedua karena adanya COVID-19 Funimation ini memang apa ya tidak mendata dulu season kelima dari H-School DXD karena yang mengakibatkan nanti jelek juga ke serialnya kalau udah kesebar ya kayak spoiler gitu lah nah, menurut gue masuk akal juga sih karena tahun 2020 kan season kelimanya itu terdaftar di Funimation namun karena ada COVID-19 atau pandemic ini serial kelima dari H-School DXD ini dihilangin oleh Funimation biar apa ya biar kondisinya ini normal dulu jadi nanti tuh apa ya kayak kejutan gitu lah gitu ya kan nah, sekarang pun beredar kabar kalau misalkan Funimation ini akan meriris H-School DXD season kelima kalau kita mengingat nih ini kabar baru-baru ya baru kemarin gue nemuin kabar kalau misalkan kita sambungin dengan info yang gue dapatkan 8 bulan yang lalu yang info tentang gambar ini ya yang sistem kelima di Funimation ini tuh nyambung gitu ya kan menurut gue karena sekarang kan Funimation kabarnya akan merilis H-School DXD dan sekarang kan pandemik alhamdulillah udah apa ya sedikit berkurang gitu ya kan jadi menurut gue kalau misalkan bener nih season kelimanya akan dirilis berarti fakta terkait season kelima ditunda karena COVID-19 itu bener ya namun ya kita tunggu aja info terbaru di tahun 2022 ini dan gue tetap akan menunggu season kelima gitu nah jadi mungkin segitu aja dan menurut gue dengan ada info ini 60% H-School DXD season kelima akan dirilis tahun ini akan diumumkan tahun inilah gitu ya kan dan di tahun ini juga gue akan sering-sering bahas H-School DXD karena banyak info banget gitu ya kan dan youtuber yang lain pun udah pada update gitu youtuber barat lain pun seperti kanjis, anime-nevs, daily anime dan lain-lain banyak ya kan gue perlu kalian ingat gue tuh selalu nontonin channel yang bahas anime di barat gitu jadi biar kita tahu gitu ya kan nah mungkin segitu aja video dari gue terima kasih telah menonton sampai habis jangan lupa like, komen, dan subscribe see you next video Sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax